Intro Aura Hermansyah meminta izin kepada Ashanti Untuk mengundang Atta Halilintar berbuka puasa di rumahnya Di tengah pandemi seperti saat ini Ashanti mengatakan tidak ingin menerima tamu Dari luar untuk masuk ke rumahnya Karena kekhawatiran akan pandemi Namun Aura Persikuku untuk mengajak Atta berbuka puasa Di rumah mewah Anang Hermansyah Yang terletak di kawasan Sinire tersebut Kita ini lagi pada di rumah Anja Pada jangka kesehatan masing-masing Kita gak tahu Kita harus menganggap siapapun itu sekarang Itu seolah-olah kena virus Ujar Ashanti Mendengar hal itu Aura Hermansyah tetap tidak nyerah Dia terus berusaha merayu sang bunda Untuk mengizinkan Atta bergabung bersama mereka Untuk berbuka puasa Setelah perundingan dan negosiasi yang cukup alot Akhirnya Ashanti mengizinkan Aura Hermansyah Untuk mengundang Atta ke rumah mereka Dengan syarat Atta harus rapi tes terlebih dahulu Benar saja Saat Atta Halilintar datang Dia dan krunya harus menjalani rapi tes terlebih dahulu Kemudian Ashanti meminta Atta dan krunya untuk mandi Sebelum menyantap hidangan berbuka puasa Saat buka puasa Atta Halilintar bertanya hidangan apa yang disiapkan Ashanti Ashanti menjawab Ada menu yang khusus disiapkan untuk Atta Halilintar Yaitu jengkol Jawab Ashanti Mendengar makanan tersebut Atta Halilintar menolak Aku kan belum makan Baru minum air putih doang dari luar Kenapa langsung dikasih jengkol Tanya Atta Halilintar Aura Hermansyah tak tinggal diam Ia juga menantang Atta Halilintar Memakan jengkol Ini challenge Satu gigit Kata Aura Hermansyah Ashanti memberikan kurma dan cola Untuk Atta Halilintar Setelah menyantap kurma dan cola Ashanti kembali meminta Atta Halilintar Memakan jengkol Permintaan itu tentu saja ditolak oleh Atta Halilintar Bunda Aku kalau disuruh makan jengkol Mending puasa lagi dah Gak usah puga puasa Kata dia Penolakan Ashanti pun Membuat Atta Halilintar kecewa Ini makanan lo Dosa lo Kata Ashanti Tak sendiri Anang Hermansyah rupanya juga tak suka jengkol Kalau yang suka ya silahkan suka Kalau yang gak ya enggak Gak ada paksaan Yang jelek itu Memaksakan Unjar Anang Hermansyah Meski sudah mengantongi pembelaan dari Anang Hermansyah Atta Halilintar tetap dipaksa makan jengkol Oleh sang kekasih Dikit doang Waktu itu kamu mau Ujar Aurel Hermansyah Gak mau ah Ini perutnya lagi kosong Tolak Atta Halilintar Perhatian Aurel Hermansyah dan Ashanti Teralih pada Anang Hermansyah Keduanya memaksa Anang Hermansyah Makan jengkol Melihat hal itu Atta Halilintar bersyukur Karena sudah ada sosok Yang menyelamatkan dari makan jengkol Emang Pipi itu superhero guys Gara-gara Pipi Aku gak jadi ditawarin jengkol lagi Alhamdulillah Kata Atta Halilintar Tak lama setelahnya Aurel Hermansyah kembali datang Dan meminta Atta Halilintar Makan jengkol Kepada Aurel Hermansyah Atta Halilintar mencoba memberikan pengertian Atta Halilintar menegaskan Bahwa ia akan muntah Jika terus dipaksa Semua orang itu gak bisa dipaksai Daripada bikin muntah Iya kan Kata Atta Halilintar Alih-alih mengerti Aurel Hermansyah justru salah Tangkap ucapan Atta Halilintar Bentar Kamu tuh harus menghargai lo Ini bunda lo yang buat Kamu gak boleh kayak gitu Ini bunda lo Kata Aurel Hermansyah Setelah beberapa lama memaksakan Akhirnya Aurel Hermansyah Tak lagi memaksa Atta Halilintar Untuk makan jengkol Ashanti pun menawarkan Menu makanan lain Untuk Atta Halilintar Dalam kesempatan tersebut Ashanti menilai Atta Halilintar terlihat lebih kurus Diketahui Atta Halilintar tinggal di rumah sendirian Sedangkan keluarga besar Gen Halilintar Tengah berada di Malaysia Atta Halilintar juga menuturkan Alasannya tidak ikut keluarga besar ke Malaysia Diakui Atta Halilintar Akan sulit baginya untuk bekerja Jika ia juga ikut ke Malaysia Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati